Halo teman-teman, di video kali ini kita akan coba melihat selaju terakhir di puncak Jayawijaya, yuk kita lihat seperti apa ini Indonesia ini salah satu wilayah tropis ya tapi memang ada wilayah yang punya selaju salah satunya di puncak Jayawijaya, ini selaju di wilayah tropis karena pengaruh ketinggian dan ini katanya selaju ini semakin lama semakin menghilang dikarenakan pemanasan global dan ini sisanya jadi cuma segini aja nih guys oke, nah ini puncak Jayawijaya puncak Jayawijaya itu ketinggiannya hampir 5.000 ya, 4.800an lah gitu ya nah ini di Kartens ya, di wilayah pegunungan Kartens nah ini selajunya nih kayak gini nih teman-teman oke, nah jadi ini Gletser ya, Gletser Kartens, nah ini puncak Jayawijaya jadi kalau kamu hobinet gunung, ini puncak tertingginya disini nih nah ini kita cuma tersisa segini ya tadinya lumayan banyak ya, menutupi wilayah area yang cukup luas tapi ini sekarang cuma segini ditambah lagi ada ini ya nah ini satu lagi nih oke, di puncak apa ini enggak puluh gunung Sumantri oke, nah ini puncak Jayawijaya ini kan pegunungan lipatan ya bukan pegunungan api, ini lipatan fold mountain jadi ini makanya banyak emas ini kan nanti kalau kamu belah gunung ini emas ini free pot nih ini free pot nih, tadinya gunung seperti ini bisa jadi ini semua, bawahnya emas semua nih ya nah ini, jadi ini teman-teman sisa salju es ya di puncak Jayawijaya ini karena pengaruh ketinggian jadi ketika di atmosfer turun salju ya karena dingin sampai ke permukaannya masih salju karena ini kan ketinggiannya di atas 4.000 ya, hampir 5.000 jadi masih dingin memungkinkan untuk es masih tetap terbentuk gitu ya nah ini satu-satunya salju di wilayah iklim tropis yang di sebelah barat pasifik ya jadi di antara Andes, pegunungan Andes dan apa Himalaya nih nah, jadi ini kalau Andes kan disini ya disini ya ini pegunungan Andes, ini disini kemudian kalau Himalaya itu disini ini ya Himalaya ya, ini range Himalaya nih nah jadi salju di puncak Jayawijaya ini satu-satunya nih dan ini memang perkiraannya perkiraannya 2025 2025 itu katanya akan mencair semua jadi ya goodbye kita gak bisa lagi punya es salju di puncak jaya ya, gitu deh oke kalau mau datang kesana langsung silahkan ya untuk naik gunung kalau para pencinta alam tapi harus punya bekal fisik ilmu yang kuat juga ini ya karena gak sembarangan orang bisa naik kesini ya oke terima kasih jangan lupa untuk share dan subscribe channelnya goodbye bye-bye si selamat menikmati